Nah kalau misal pemilihan klinik sendiri dok, standarisasinya ada gak sih dok, biar kita gak asal-asal pilih klinik gitu Karena ada banyak pertanyaan di channel kita, oke kalau gitu gue bisa gak ke teknoklaim gitu kan, sedangkan kan kita bukan klinik gitu Ya sebetul, jadi kalau saya boleh informasikan ya bahwa kapan dan klinik mana yang harus kita boleh pilih untuk menyuatkan anak-anak ayah dan bunda Yang pertama adalah kita lihat bahwa klinik ini, yang pertama adalah dia punya izin resmi Izin resmi yang memang dikeluarkan oleh perizinan kota setempat, ada koopaten setempat, itu pertama Yang kedua, dikiri tersebut dikerjakan oleh seorang dokter, ya seorang dokter yang memang secara kompetensinya dia untuk di bidang sirkumsisi Dan ini biasanya tersertifikasi ya khususnya memang beliau pernah belajar workshop ya, belajar untuk seminar sirkumsisi dan lain-lainnya Ada sertifikasinya gak tuh dok? Di Indonesia saat ini di Astoki kita coba untuk membuat sertifikasi ya untuk dokter-dokter yang berkompetensi dalam sirkumsisi Insya Allah nanti kita realisasikan semua dokter di Indonesia akan mendapatkan sertifikasi tersebut Non-proses seperti itu Oke, oke, oke Dan bahwa selain itu juga dokter tersebut harus punya izin prakteknya, itu yang penting Ya, sehebat-hebatnya dokter, kalau dia tidak punya izin praktek, itu sama aja ilegal Iya lah, orang mau naik mobil juga harus ada sih Nah, itu salah satunya tadi, dokter yang bisa menyenangkan adalah dokter yang punya surat izin resmi untuk prakteknya Jadi harus milik kliniknya itu benar-benar apa ya, ayah bunda di rumah, harus jeli juga Yes, betul Jadi jangan asal-asal, oh dekat rumah gue ada klinik nih, kita ke situ aja Dokter umumnya bisa kali gitu ya Betul, bisa kali itu gak boleh harusnya Gak boleh Kalau bisa benar-benar Harusnya bisa Bisa di Google itu di searching ya, kliniknya ya kan Untuk izin kliniknya, SIP-nya, punya atau tidak, dokternya siapa saja Itu biasanya sudah ada, kalau yang sudah profesional, mereka biasanya menampilkan itu Oh, oke, oke Dan yang paling terlihat adalah, biasanya dokter tersebut banyak dikunjungi Ayah bunda untuk punya anaknya, rata-rata seperti itu Terima kasih telah menonton!